Halo semua, dengan Adit di sini, selamat datang di Studi Indonesia Mentorship, sesi sering dengan pembicara. Pembicaraan kita kali ini adalah Kak Adinus Sama, tentu bisa manggil Kak Abisam. Jadi, puafil tentang beliau. Beliau adalah penerima beasiswa Australia Award Scholarship. Jadi, karena satu beliau di Christian University of Indonesia, Major International Relations, kemudian beliau menempuh pendidikan master di Australia National University, Major International Relations juga. Oke, mungkin kepada Kak Abisam, waktu sharing, dipersilakan ya. Halo, selamat malam semuanya, salam kenal. Sekali lagi, saya Abisam. Saya dari Merauke, daerah perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea. Kemudian, saya bukan dari kotanya, tapi dari pedalaman lagi. Kampung saya sampai hari ini tidak ada internet. Nah, saya akan cerita. Mohon maaf, saya tidak siapkan slide, tapi saya lebih suka bercerita. Kemudian, pertama, kami bersyukur pada Tuhan karena semua pada sehat-sehat di situasi yang sulit karena COVID-19 ini. Kemudian, terima kasih juga kepada tim Student Asia, sudah mengundang saya untuk sharing pengalaman saya, mendapatkan beasiswa di Australia. Ya, jadi, saya akan, saya sudah langsung bisa mulai ya? Oke. Ya, bisa. Oke, baik. Jadi, saya akan bercerita tiga hal. Yang pertama adalah persiapan saya sebelum mendaftar beasiswa. Kemudian, saya juga akan bercerita mengenai poin kedua adalah di hari H, di situasi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ketika kita mendaftar beasiswa itu. Kemudian, yang ketiga atau yang terakhir akan saya bercerita mengenai selama saya kuliah di Australia dan juga sebelum berangkat ke Australia persiapannya. Dan, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Bung Adit tadi bahwa saya penerima beasiswa Australia Awards Indonesia atau yang biasa, atau Australia Awards Scholarship, atau yang biasa dikenal dengan, atau disingkat dengan AAS. Nah, jadi, langsung saja biar kita hemat waktu. Pertama, saya mau bercerita soal sebelum. persiapan saya ke nono. Sebelum memulai mendaftar beasiswa. Yang pertama, saya yakin bahwa masing-masing punya agama. Jadi, selalu andalkan dengan doa. Doa kalian. Berdoa dengan keyakinanmu, apapun keyakinanmu. Selalu berdoa, kemudian, kalau saya kebetulan Christian, jadi biasanya saya itu orai labur, artinya berdoa dan bekerja. Kita berusaha. Nah, yang pertama yang saya lakukan sebelum memulai mendaftar beasiswa Australia, poin pertama yang perlu adalah memiliki kemauan dan motivasi yang tinggi. Kita punya motivasi dan kemauan yang tinggi. Kalau tidak punya kemauan, tidak punya keinginan dari diri sendiri, kadang-kadang kita distracted by, ya mungkin teman-teman, atau ada kegiatan lain, jadi kita tidak fokus. Kita punya impian besar, mau pergi ke luar negeri, mau kuliah di negara orang, harus motivasinya tinggi. Nah, itu yang saya lakukan. Motivasi saya tinggi, kemudian saya merasa bahwa saya dari Papua, dari pedalaman, jadi saya harus belajarnya dua kali lebih lama dari teman-teman yang lain. Dari teman-teman yang dari wilayah lain. Saya belajar serius. Bahkan malam minggu hampir jarang keluar, karena belajar terus. Kemudian, yang pertama adalah buat daftar beasiswa yang diminati. Jadi, saya dulu rencana mendaftar juga di Fulbright, rencana juga di Sevening, rencana juga ada beasiswa ke Jerman, ke Belanda, dan juga yang Australia ini. Jadi, saya sudah list semua. Saya sudah list jumlah pemberi beasiswa yang ingin saya daftar. Kemudian, mulai cari tahu. Rajin mencari tahu. Poin ketiga adalah rajin mencari tahu informasi. Baik itu online maupun offline. Online misalnya, kita mencari tahu informasi, masuk di website-nya kampus. Saya dulu suka lihat itu di Australia National University, punya website itu sering buka. Nah, dari website-nya kampus, saya mulai lihat lagi ke visip-nya. Kalau di Indonesia bilang visip-nya ya, ada hubungan internasionalnya, saya mulai cari di situ. Mulai cari all of the information, apapun yang mereka sediakan. Kemudian juga di website-website pemberi beasiswa. Misalnya, websitenya Australia Awards, websitenya Sevening, websitenya Fulbright, atau mungkin scholarship.com atau beasiswa-beasiswa yang lainnya. Misalnya dalam negeri LPDP dan lain-lain. Nah, jadi rajin mencari informasi online. Dan yang offline yang tadi saya sebutkan adalah kita juga bertanya kepada mereka yang sudah pernah melamar. Baik yang berhasil maupun yang belum belum berhasil. Artinya, mereka akan coba lagi, tapi kan mereka punya pengalaman. Nah, kita mencari tahu banyak informasi dari mereka. Bertanya. Intinya itu kita, saya pribadi tidak pernah malu untuk bertanya. Tidak pernah malu untuk bertanya. Saya lalu bertanya terus. Bahkan sampai orang yang saya tanya itu mungkin bosan sendiri. Kemudian, kita juga tanya mengenai persyaratan-persyaratan yang biasanya apa namanya dalam website atau dalam informasi yang diberikan oleh pemberi BASIS itu kadang-kadang mungkin mereka bisa lupa. Atau kadang-kadang mungkin ada hidden information yang kita tidak terlalu tahu. Tapi dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah teman-teman lain ikuti, kita bertanya, lalu kita punya persiapan lebih matang. Nah, itu salah satu proses yang saya lakukan. sehingga saya mendapatkan informasi lebih banyak sebelum saya apply BASIS war. Kemudian, poin selanjutnya adalah jelas, karena ini BASIS war luar negeri, jadi kita harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Tadi saya sudah bilang bahwa karena saya merasa diri, saya ini dari kampung, jadi bahasa Inggris, buku bahasa Inggris itu selalu saya bawa ke mana-mana. Dan saya tahu bahwa masing-masing punya cara belajar itu beda-beda. Ada yang mungkin dengan listening, sambil dengar musik, dia bisa belajar, atau juga ada juga yang harus sunyi, atau ada juga yang harus belajar di tempat terbuka, dan lain-lain. Nah, saya tipe orang yang belajar sambil dengar musik, terutama musik-musik reggae, lagu-lagu reggae yang khas orang timur, itu kami sambil dengar itu, terus saya kebanyakan itu menghafal kosa kata bahasa Inggris. Nah, masing-masing punya cara kan beda-beda, jadi kalau soal cara belajar bahasa Inggris itu saya kembalikan lagi kepada individu masing-masing, bagaimanapun yang penting masuk di otak atau di kepala. Nah, kemudian setelah kita meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita, terutama itu kemampuan bahasa Inggris kita perbanyak academic words untuk academic English karena apa yang akan kita belajar di kampus itu adalah menggunakan, kebanyakan menggunakan bahasa atau kata-kata yang akademis yang di kampus. Karena yang selama, sebelum saya pelayan untuk beasiswa itu kan saya belajar bahasa Inggris itu untuk jalanan. Ketemu turis, ketemu orang yang bisa berbahasa Inggris itu bicara general English, perjauhan sehari-hari, bahasa biasa. Tapi akan sangat berbeda ketika kita masuk kampus. Nah, itu salah satunya dengan meningkatkan kosa-kata academic, academic vocabulary, academic English. Kemudian itu apa namanya, sebelum saya melamar beasiswa, nanti ada cerita lain kalau setelah saya mendapatkan beasiswa, ada training lagi dari pihak beasiswa untuk kami yang Australia Awards itu ada training khusus. Nah, itu sebentar saya akan cerita, tapi yang sekarang saya cerita ini adalah sebelum saya mendaftar beasiswa. Kemudian, kalau sudah punya kemampuan yang cukup, usahakan kita test TOEFL atau IELTS atau mungkin ITP atau apapun itu yang diakui oleh misalkan yang diakui oleh lembaga yang kita lamar beasiswa itu. saya dulu IELTS. Jadi, kami, karena saya daftar beasiswa dari Australia Awards, jadi kami untuk Indonesia Timur, karena memang karena kami sudah banyak ketinggalan, jadi standarnya itu 500. Tapi 500 ini pun banyak yang kami setengah mati juga. Nanti beda cerita kalau teman-teman yang dari Jakarta, dari pulau-pulau yang sudah lebih maju, itu pasti standarnya lebih tinggi. cuman untuk Australia Awards itu ada namanya Geographic Area yang mereka fokus, fokus Geographic Area, jadi Papua, NTT, dan juga Aceh. Nah, kami masuk kategori yang nanti daftar beasiswa dengan IELTS 500. Nah, saya puji Tuhan waktu itu dapat 500 itu pun dengan perjuangan. Nah, jadi kalau sudah belajar Bahasa Inggris, sudah oke, sudah dapat IELTS, sudah ya minimal 500, sudah mulai siap ini. Salah satu syarat sudah mulai terpenuhi. Kemudian selanjutnya itu siapkan dokumen. Jadi begini, saya dulu apply beasiswa itu tahun 2016. Tapi saya bikin paspor saya itu tahun 2014. Paspor saya saya bikin tahun 2014. Bahkan saya tipu orang imigrasi. Jadi, apa namanya, mereka bilang, wah, adek mau kemana ini? Dengan lokat timur, mereka bilang, adek kau mau kemana? Saya bilang, saya mau pergi ke Spanyol, padahal ini belum jalan ini. Intinya itu yang penting saya dapat beasiswa. Eh, sorry, yang penting saya dapat paspor itu. Jadi, sudah, mereka, apa namanya, saya masukkan persyaratan semua, paspor saya keluar tahun 2014. Tapi setelah paspor, jadi saya tidak tahu. Pokoknya pegang aja, yang penting sudah punya ID internasional. Oke. Kemudian juga, jangan lupa, bikinlah KTP elektronik. Kemudian juga, siapkan CV, terus, apa namanya, SKCK, Surat Keterangan Sehat dari dokter, maupun kartu keluarga, terus, scan juga yang, akta, dan juga akte kelahiran, Ijasa, transkrip nilai. Nah, itu dibikin dalam hard copy dan soft copy. jadi ketika nanti dari pihak yang, apa namanya, dari pemberi beasiswa minta hard copy, kalian sudah ready. Ataupun soft copy tinggal upload saja. Jadi sudah siap dari jauh. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian juga, oh iya, salah satu yang penting itu, belajar menulis SI. Kalau kami di, pendidikan di Indonesia, mungkin tidak terlalu mewajibkan itu, tapi kalau kita di luar negeri, apalagi use sekolah di number one university di negara tersebut, nah, SI itu wajib. SI itu akan selalu kami berhadapan dari hampir semua tugas kami, itu selalu ada SI. Jadi, paling tidak kita belajar dulu SI-nya dalam bahasa Indonesia, kemudian lama-lama kita coba translate ke dalam bahasa Inggris. Kalau lama-kelamaan nanti kita akan bisa menulis SI langsung dalam bahasa Inggris. Nah, itu trik-trik yang saya lakukan. Kemudian juga ingat bahwa menjaga kesehatan itu penting. Jangan sibuk sana-sini mencari informasi-informasi beasiswa belajar Inggris, tapi tidak menjaga kesehatan. Nah, kalau kita bicara menjaga kesehatan itu banyak, mulai dari pola makan, mulai dari tidak merokok, tidak alkohol, tidak begadang, tidak apa namanya, banyak lah. intinya jaga kesehatan supaya kita jangan drop. Oke, nah, ini sepintas yang saya cerita sebelum, sebelum saya apply beasiswa. Nah, sekarang kita pindah kepada poin yang ketiga, yaitu di hari H. Di hari H pada saat kita mendapat mendaftar beasiswa. Australia Awards Scholarship yang saya dapat itu setiap tahunnya membuka beasiswa dari tanggal 1 Februari sampai dengan 30 April. Tanggal 1 Februari sampai dengan 30 April. Nah, itu setiap tahun. Untuk tahun ini, kemarin karena COVID-19, jadi mereka berpanjang sampai 30 Juni. Cuman sudah lewat ya, sudah tutup. Kalau teman-teman yang sudah mendaftar, semoga kalian lolos. Saya doakan semoga lolos pelajar di ANU atau di kampus yang teman-teman sudah pilih. Nah, jadi di hari H yang jelas berdoa. Berdoa supaya sehat terus bisa apply. Kemudian ingat, percaya diri. Karena kadang-kadang kita itu ketika melihat teman kita yang punya bahasa Inggris lebih, lalu kita membandingkan diri kita dengan dia. Kita bilang, wah, dia ini guru bahasa Inggris, saya ini apalah, saya ini, waduh, lalu kita down, kita tidak percaya diri. Padahal kan belum tentu juga dia yang jago bahasa Inggris itu diterima. Nah, jadi penting sekali untuk percaya diri. nah, kemudian, percaya diri, percaya diri, siapkan mental, kemudian, kalau kita untuk di Indonesia Timur itu, untuk anak-anak dari Indonesia Timur, pastikan koneksi internetnya bagus. Ini masalah besar kami di Timur. Saya waktu itu apply dari Manokwari, kemudian saya pindah ke Merauke, karena cari internet yang bagus, saya pindah lagi ke Jayapura. jadi memang butuh perjuangan untuk kami di wilayah yang jauh dari kota besar, itu koneksi internetnya ini sangat-sangat teman-teman harus pastikan bahwa koneksi internet kalian bagus. Nah, kemudian selalu ingat, kalau ada apa namanya, ada soal apapun, ada pertanyaan, karena ini kita daftarnya online, selain koneksi internetnya bagus, selalu baca instruksi. Read and follow all the instructions. Jangan disuruh A, kalian kerja B, atau disuruh B, kerjanya C, tidak boleh. Jadi, read and follow all the instructions, ikuti petunjuk mereka. Nah, itu bukan hanya dalam biaya siswanya, tetapi juga berlaku untuk ketika teman-teman tes IELTS atau TUFEL, nah, itu selalu baca instruksinya. Kamu disuruh apa. Karena pernah saya pernah orang suruh A, saya kerja B, akhirnya salah. Jadi, ini penting sekali, semoga teman-teman tidak, apa namanya, tidak sampai terjadi di teman-teman yang lain juga. Nah, kemudian, kalau bisa, daftar lebih cepat. Artinya, apply biaya siswanya lebih cepat. jangan tunggu sampai minggu terakhir atau dua hari sebelum close atau satu hari, jangan. Kalau bisa, di minggu kedua dari, apa nam, atau di awal-awal lah. Tujuan daripada ini adalah nanti selain teman-teman bisa upload data-data yang tadi sudah disiapkan itu dengan plan, bisa teliti, bisa juga kita minta yang sudah pernah apply dan lolos biaya siswanya untuk lihat kita, awasi kita. Ini apa yang belum, ini apa yang sudah, ini prosesnya bagaimana. Kita masih punya waktu untuk bertanya, untuk caring dengan yang sudah berpengalaman. itu yang saya lakukan. Jadi, daftarnya di awal, artinya daftar tempo. Kita orang timur bilang itu tempo sudah, jangan ditunggu-tunggu. Jadi, daftar cepat. Nah, kemudian kita penuhi semua persyaratan yang diminta di situ. Karena kita daftar lebih awal, kemudian kita punya waktu yang cukup, sehingga dengan teliti kita mulai penuhi satu per satu yang diminta oleh pemberi biasiswa. Biasanya kita daftar dulu apa namanya di website-nya mereka, kemudian kita mulai upload data kita nih. Upload satu-satu. dan ikuti petunjuk yang ada. Nah, kalau semua persyaratannya sudah dipenuhi dan sudah upload, pastikan sebelum kalian submit itu, cek lagi. Periksa dulu. Periksa, jangan sampai ada tanggal yang salah atau mungkin ada apa namanya, pertanyaan yang salah jawab, itu diperiksa lagi. Kalau sudah yakin, ya berdoa, kemudian silahkan submit. submit. Nah, jadi itu pun yang saya lakukan. Kemudian, puji Tuhan, saya lolos. Jadi, saya sekali tes, langsung dapat biasiswanya. Jadi, nah, sekarang saya mau bercerita, saya masih ada waktu ya, Mas Adit? Masih ada. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya mau cerita soal poin ketiga. Jadi, poin ketiga itu adalah setelah saya mendapatkan biasiswa Australia Awards, itu, kami ada proses wawancara juga. Ada proses, apa namanya, setelah administrasi lolos, kemudian kita ada interview, ada tes IELS. kemudian yang paling penting dari biasiswa Australia Awards itu join selection. Jadi, kayak ada profesor dari Australia, ada profesor dari Indonesia juga, ada guru besar, biasanya dari TB, UI atau GEM yang diminta untuk wawancara kami, calon penerima biasiswa Australia. Nah, di sini, ibaratnya kalian jual diri. Kalian jual diri dalam artian kalian punya kemampuan, itu dikeluarkan di sini. Tapi, jawab sewajarnya. Jangan terlalu lebay, jangan terlalu juga, terlalu merendah diri. Tapi, sewajarnya. Ada pernah teman saya itu ditanya, bagaimana nanti kalau setelah kamu dapat biasiswa dari Australia, terus setelah kuliah pulang, mau bikin apa untuk Papua? Ditanya seperti itu. Dia bilang, itu saya mau dirikan perusahaan besar ini, itu dan lain-lain. Orang bilang, how? Bagaimana kamu mendirikan perusahaan? Nah, itu kan hal-hal yang menurut saya itu terlalu muluk. Tapi, kita realistis. Oke, saya kalau pulang setelah dari Australia, saya mau pulang untuk Papua, saya mau membantu mungkin pendidikan anak-anak di perbatasan, hal-hal begitu. Jadi, kita realistis jawabnya. Kita realistis. kemudian, kemudian juga, setelah kita lolos, apa namanya, tahap joint selection itu, di interview joint selection itu, sekaligus ada tes IELTS. Nah, tes IELTS ini dibiayai oleh pemerintah Australia Awards melalui biasiswa ini, pemerintah Australia. Jadi, mereka yang bayar, kemudian, hasil dari tes IELTS kita itu, berdasarkan hasil itu, kita akan ditempatkan di Bali. Untuk teman-teman di Indonesia Timur itu, ditempatkan di Bali, di IELF Bali, untuk ikut training bahasa Inggris lagi. Namanya pre-departure training. Jadi, kita training sebelum berangkat ke Australia. Nah, dalam training ini, kita ditempatkan berdasarkan nilai kita. Nah, nilai IELTS saya pada saat tes kemarin itu, 6. Saya dapat 6. Jadi, saya dapat lamanya training di Bali itu, 4,5 bulan. Nah, kemudian, ada teman-teman yang kalau nilainya lebih bagus dari saya tadi, ada yang dapatnya 2 bulan, ada yang bahkan minggu. Semakin bagus nilai kita, semakin tinggi skor IELTS, band skor IELTS kita, kita tidak lama di Bali. Jadi, yang paling lama nanti 9 bulan. Ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Nah, di sana kita di training, khususnya untuk akademik Inggris, kemudian juga kita belajar budaya di Australia, bagaimana masyarakatnya hidup. Nah, itu kita belajar di sana. Dalam pre-departure training itu. Setelah itu nanti tes IELTS lagi semuanya dibiayai oleh pihak Australia. Kemudian, untuk kita pilih kampus di Australia, itu pihak, apa namanya, pihak pemberi beasiswa ini yang urus. Jadi, kita sebutkan nama kampus kita. Oh, saya karena jurusan saya hubungan internasional, dan saya sebelumnya sudah mencari informasi di website-website mengenai hubungan internasional S2 itu di kampus mana, dan saya dapat di ANU. Jadi, saya langsung, ada tim dari Australia Awards mereka datang, kita langsung sampaikan saya, pilihan kampus pertama saya adalah ANU. Pilihan kedua saya dulu di University of Adelaide. Nah, dan ternyata, jadi data kita itu dikirim oleh pihak Australia Awards atau pihak AAS kirim ke kampus di sana melalui DIVED, lembaga yang memberikan kita beasiswa. Nah, enaknya beasiswa ini adalah, AAS ini adalah soal pilih kampus, itu kita hanya sebut kampus sesuai dengan jurusan kita, lalu mereka yang kirim data ke sana, ke kampus-kampus. Jadi, kita kumpul kita punya semacam CV, tapi yang paling utama itu adalah ijazah S1 sama transkrip nilainya. Dan mungkin ada persyaratan lain yang akan mereka minta karena setiap tahun selalu berubah. Jadi, mereka akan minta persyaratan kita, kemudian setelah mereka di kampus di Australia melihat dan mungkin memenuhi, oke, ini bagus, memenuhi dengan kriteria yang mereka perlukan, lalu kita, apakah kita diterima atau tidak diterima atau kita diterima dengan syarat tertentu. Nah, jadi jawabannya ada tiga itu. Diterima, tidak diterima, atau diterima dengan syarat tertentu. saya kebetulan diterima. Jadi, tidak kumpul syarat lain lagi. Nah, setelah itu, setelah kalau kampusnya sudah oke, nanti kita dari pihak AAS juga diminta untuk mencari akomodasi di sana. Akomodasi di Australia, tapi kita biasanya itu via email saja. Via email nanti diperkenalkan dengan alumni, alumni AAS masuk dalam grup email mereka atau grup chatting, lalu kita cari tempat tinggal untuk akomodasi di sana. Ada juga yang kampus fasilitasi, tapi kalau karena banyak yang ke sana, banyak yang masuk ke Australia, jadi biasanya banyak yang cari juga untuk akomodasi sementara, dan pada saat itu kan bukan hanya dari Indonesia saja, ada juga dari negara-negara lain, dari Afrika, dari Pasifik, dari Asia Timur dan lain-lain, jadi Asia Selatan, jadi banyak. Cuman kalau untuk kami Indonesia, kami biasanya itu kalau punya teman di Australia atau mungkin ada kenalan di sana, langsung kita chat saja supaya kita bisa dapat itu, apa namanya, akomodasi sementara, temporary accommodation. Nah, itu untuk apa namanya, supaya bisa kita tidak kewalahan untuk mencari tempat. Nah, jadi itu apa yang kami lakukan selama training di Bali untuk mempersiapkan kita supaya kalau di Australia tidak apa namanya, yang tadi saya bilang bahwa kita juga belajar cross culture, ada khusus dosennya, jadi mereka ajar kita. Nah, kemudian di kampus, selama di EANU. Saya mau sampaikan ada beberapa hal, paling tidak ada tujuh yang saya catat, yaitu, yang pertama itu disiplin. Karena kita tahu bahwa ini kita sedang kuliah pakai bahasa mereka, di negara mereka, jadi disiplin. kemudian kerja semua tugas kuliah agar nilai bagus dan lulus mata kuliah. Kalau kita jatuh di mata kuliah tentu kadang-kadang ini merepotkan kita sendiri. Karena dan juga tidak enak dengan pemberi beasiswa. Mereka sudah bayar kita dengan dolar lagi baru, kita tidak serius itu kan, waduh. Nah, jadi kita menghargai dengan apa namanya, pemberi beasiswa kita belajar serius. Kemudian maksud saya belajar serius itu ya, kalau belajar, belajar. Tapi juga jangan lupa bersosialisasi. Saya biasanya itu suka main bola. Saya masuk di timnas Garuda Kanbera. Kemudian juga saya punya tim lokal di sana dengan apa namanya, masyarakat dari berbagai negara, dari banyak negara. Jadi selain bersosialisasi juga ke gereja kalau saya. Ada teman-teman yang lain biasanya di masjid, atau ada kegiatan lainnya. Atau kegiatan-kegiatan yang volunteer, itu bagus sekali. Mungkin tanam pohon kah, atau mungkin bersihkan halaman kah. Nah, itu diikuti. kemudian saya juga dulu sering suka gabung di PPIA Australia, di Kanbera. Jadi sering teman saya Wilhelm Spock, dulu dia ketua, saya salah satu koordinator bidang bagian apa namanya, komunikasi. Jadi kami selalu berhubungan dengan dari orang-orang di KBRI. nah kemudian, apa namanya, saya juga melibatkan diri di gereja, yang sudah saya cerita tadi, karena dari situ kita juga ada outing, jadi makin banyak kita kenal orang, orang-orang di sana. Kemudian, kita juga libatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pemberi BHS ISO sendiri. mereka juga ada pelatihan-pelatihan. Jadi, kadang kita harus ikut. Ya kalau bisa ikut, bukan harus, tapi kalau bisa ikut, karena mereka yang kasih kita beasiswa. Nah, kemudian, jangan terpengaruh atau distracted by kehidupan bebas di sana. Karena di sana itu, biasanya kalau kami orang timur ini lemah, biasanya banyak minuman yang bebas, banyak apa namanya, kehidupan malam, dan lain-lain itu bebas sekali di sana. Nah, jangan sampai kita distracted atau terpengaruh oleh hal-hal seperti ini. Nah, itu yang saya, mengapa saya lebih aktif di kegiatan olahraga dan juga gereja. Nah, itu karena kehidupan di sana juga terlalu bebas. Kemudian juga untuk di kampus itu, di ANU sendiri itu tidak menolerir atau tidak memperbolehkan plagiat. Tidak boleh copy-paste atau kita biasa bilang yang apa namanya, tidak boleh nyontek. Itu sangat, hukumnya itu tidak main-main, itu serius. Really serious crime. Jadi, bisa-bisa kita dikeluarkan. Mereka menghargai hak orang, hak cipta orang. Jadi, kita kalau mau putih dari mana-mana, itu selalu mencantumkan sumbernya atau ya, mencantumkan sumbernya. Kemudian, tidak boleh kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin ada konflik, apa itu, jangan. Karena, apa namanya, itu akan berpengaruh juga terhadap beasiswa kita. Dan ada beberapa teman, tidak banyak sih, cuma ada pernah juga dipulangkan dengan hal-hal seperti itu. Jadi, itu, apa namanya, hal-hal yang perlu diperhatikan dan itu pun yang saya lakukan. Kemudian, kalau bisa, jangan bolos. Dan juga, apa namanya, terus aktif. Aktif. Kemudian, pelajari dan bersosialisasi atau cross culture yang tadi saya bilang. Jadi, jangan berteman hanya dengan orang Indonesia saja. Kita berteman dengan masyarakat luas. Itu beberapa poin yang saya pelajari dan saya lakukan dari persiapan dan juga hari H sampai dengan saya lolos kuliah di ANU. Dan mungkin lebih asik kalau kita sharing kali ya atau tanya jawab. Jadi, saya tidak bicara banyak soal ini. Lebih baik tanya langsung ya. Saya kembalikan kepada Bung Adit. Terima kasih. Oke. Thank you, Kak Abi Sam atas paparannya. Nah, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Teman-teman bisa nulis di kolom komentar. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Kurniawan. Apakah ranking kampus saat pemilihan berpengaruh misal tidak diterima di pilihan pertama kemudian dialihkan ke pilihan kedua dan seterusnya? Gimana? Kalau, jadi, saya karena memang dari kampung dulu jadi saya tidak terlalu tahu soal ranking kampus. Nah, ternyata ketika saya bilang teman-teman kan tanya eh, bro, kau diterima di kampus mana? Saya bilang di Enyu. Mereka kaget. Ah, kok di situ? Dan saya bilang, kenapa? Emang ada apa? Ternyata jawabannya itu mereka lihat ranking kampus dan saya tidak tahu dan nekat pilih aja gitu. Pilih saja. Jadi, intinya soal apa namanya pilihan ranking kampus ini sebenarnya tidak terlalu terpengaruh sih. karena saya perhatikan selama di Australia dua tahun itu kan saya perhatikan bahwa ternyata orang di kampus di masyarakat Australia itu melihat kampus-kampus di sana bukan berdasarkan ranking. Tapi mereka melihat berdasarkan jurusan yang ada di kampung mereka itu yang top. Jadi, misalkan topnya kampus Enyu itu katakanlah hubungan internasional. tapi kedokterannya lebih bagus di Monez. Tekniknya lebih bagus di Melbourne. Apalagi katakanlah administrasi negaranya lebih bagus di Darwin atau di kayak-kaya begitu Australia itu. Jadi, mereka tidak terlalu pedulikan kampus top dan kampus tidak top. Cuman, kadang-kadang mereka lihat itu kampus mahal dan kampus tidak mahal. jadi waktu saya sempat apa namanya ketemu dengan masyarakat di Australia saya sempat bersepeda di Danau lalu mereka ada yang tanya kita cerita dia bilang kamu kuliah di mana? Saya bilang saya di Enyu dia bilang wow that's so expensive dia tidak bilang that's good university dia bilang ah that's so expensive jadi kesan mungkin kesan kita di Indonesia beda ya kita biasanya melihat UI, UGM ITB dan beberapa kampus yang lain lalu kita tidak terlalu melihat kampus-kampus yang yang lain ya katakanlah kita melihat berdasarkan ranking tapi di Australia saya perhatikan ini ide apa ini apa namanya opinisa sendiri ya mungkin teman-teman yang lain yang sama-sama kuliah di Australia punya pendapat lagi sendiri tapi bagi saya mereka di sana melihat berdasarkan jurusan unggul di kampus masing-masing oke ini masuk ke pertanyaan perakhir dari Kak Heri Setiawan Kak adakah jumlah kuota mungkin bisa terkait jumlah kuota beasiswa AS setiap tahunnya oke baik untuk kuota ini saya pernah dengar itu sekitar 300 250 250 nah sekitar-sekitar itu jadi mungkin di pandemi COVID-19 ini mungkin beda jumlahnya tapi tidak tidak lebih dari 400 karena nanti teman-teman bisa cek jumlah yang apa namanya yang up to date itu mungkin di website-nya mereka atau mungkin ada link yang lebih terupdate silahkan di cek tapi biasanya kurang dari 300 karena bukan hanya Indonesia biasiswa AS ini kan global seluruh dunia khusus untuk negara-negara berkembang itu biasanya dapat biasiswa ini dan ditawarkan di negara mereka masing-masing jadi sampai di Australia pun kita ketemu dengan peserta AAS yang lain dari negara lain juga dan kita digabungkan lagi di sana untuk ada juga pelatihan di sana sebelum kita masuk kampus jadi apa namanya untuk jumlah itu kurang dari 300 dan setiap tahun itu biasanya ada peningkatan ada penurunan dan juga kan kadang-kadang disesuaikan dengan politik nasional juga dan juga hubungan baik antara Indonesia dan Australia kadang-kadang kan Australia ini kan suka hambak juga dengan kebijakan Indonesia dan juga Indonesia juga suka hambak apalagi kalau soal bicara Papua itu kan kadang-kadang permainan politik itu kan dimainkan disitu jadi bisa berdampak juga dalam hal soft diplomasi seperti edukasi melalui pendidikan itu semua berdampak dan berkaitan semoga berkaitan oke thanks kepada Kak Abisam saya cipetannya sudah ditutup mungkin yang terakhir Kak Abisam bisa kasih closing statement ya Kak mungkin beri motivasi buat teman-teman baik teman-teman jadi tidak banyak yang mau saya sampaikan yang saya mau bilang adalah apply apply dan apply jangan meragukan dirimu dirimu hebat dirimu bisa bisa mendapatkan beasiswa apapun yang penting mencoba mencoba dan mencoba kemudian apa namanya percaya dirimu dan percaya Tuhanmu karena kita melakukan kesalahan di usia yang muda ini itu wajar jadi apa namanya segala sesuatu hal yang besar itu tidak akan didapat dengan mudah harus ada butuh perjuangan dan suatu langkah yang suatu apa ya orang bilang kita kalau mau jalan jauh sekali mau mencapai ribuan kilo itu mulai dari start yang kecil mulai dari langkah pertama jadi jangan takut jangan ragu jangan ragukan dirimu untuk daftar daftarlah sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya dan tunggu hasil kalau kami orang Papua bilang itu bikin kebun banyak-banyak lalu tunggu hasil mana yang hasil kebunnya matang duluan mana yang bagus jadi kalau bisa kita panen semua baru kita yang pilih mana yang kita mau pilih pilihlah dan juga apply beasiswa sebanyaknya sehingga jika ada pilihan bila perlu semua yang kamu lamar itu mereka terima kamu dan kamu yang pilih mau negara mana we wanna study in Australia America Europe up to you itu saya bisa sampaikan thank you very much oh iya ini sudah situasi sudah sedikit lagi 17 Agustus salam merdeka buat saudara-saudara aku dari seluruh Indonesia saya anak merauke sementara lagi di Jakarta karena COVID-19 semoga kita bisa berjumpa oke thank you Kak Abisam atas materinya yang sangat luar biasa semoga tadi pemamparan dari Kak Abisam bisa membantu teman-teman dalam persiapan dan motivasinya juga menambah motivasi teman-teman bahwa Kak Abisam aja yang dari timur Indonesia bisa juga apalagi teman-teman mungkin yang ada di Jawa atau di kota-kota gue secara lainnya juga pasti bisa oke kita cukupkan sesi kita pada malam hari ini terima kasih kepada Pak Kak Abisam terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau join sampai ketemu di kesempatan berikutnya bye 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 Kak Abisam bye teman-teman